Dulu warna ungu merupakan warna mahal khusus bagi kaum bangsawan. Nah kalau sekarang warna ungu diperuntukkan bagi siapapun yang ingin sehat dan awet muda kayak unyel. Caranya dengan mengkonsumsi buah dan sayuran berwarna ungu. Soalnya buah dan sayuran ini mengandung lutein, vitamin C, juga flavonoid yang bisa menjaga kerusakan sel. Pilihannya ada banyak nih, selengkapnya di Latopsi Unyel hari ini. Wih wih, bikin jireng saja banyak banget ya karyawannya. Kita mulai dengan mencuci ubi ungunya nih. Ayo Zaki, bantu cuci ubi ungunya ya. Banyak tanah yang menempel di ubi ungu, jadi harus disikat sampai lepas tanahnya. Setiap hari pabrik ini butuh 50 kg ubi ungu loh. Nah sudah bersih nih. Yuk sekarang kita parut ubi ungunya. Giliran Safa dan Bita nih yang kebagian tugas. Eh hati-hati ya marutnya. Sekarang timbang parutan ubi ungunya sesuai takaran. Oke sip deh. Ubi ungu akan kita rebus nih. Masak air, lalu masukkan bawang putih halus dan garam. Baru deh masukkan parutan ubi ungunya. Wah warna ungunya langsung keluar tuh. Yap, ubi ungu memang mengandung pigment warna ungu. Pigment warna ini mengandung antosianin sebagai anti kanker. Wih mantap deh. Ubi ungu bisa menjadi pewarna alami nih. Yuk campur rebusan ubi ungu ke dalam tepung tapioca. Aduk-aduk sampai adonan rata. Puluhan ibu-ibu ini bertugas mencetak jireng nih. Ayo teman-teman cetak jirengnya. Bentuk tidak beraturan ya. Jadi biar terlihat renyah. Dalam sehari ibu-ibu ini bisa mencetak sampai puluhan ribu kireng loh. Wah banyak banget ya. Sekarang kireng sudah bisa kita kemas nih. Kalau kireng original berat 500 gram isi 20 buah. Untuk kireng ubi ungu. Satu bungkus beratnya 400 gram isi 15 buah. Jangan lupa masukkan sambal rujaknya ya. Wih, bagus deh. Tiap hari pabrik ini bisa membuat sampai 4.000 bungkus kireng original dan 300 bungkus kireng ubi ungu. Penjualan kireng ini sudah sampai ke seluruh Indonesia loh. Bahkan sudah dijual ke Singapura, Malaysia, Brunei, dan Australia. Wow keren. Sekarang kita goreng kireng ubi ungunya yuk. Masak di minyak panas dengan api sedang. Ayo, siapa yang mau coba kireng ubi ungu ini? Enak dan bergizi. Olahan super anti kanker. Wow mantap. Aduh, berat bener ya. Ayo nyeng, lebih kuat lagi dorongnya. Aduh, ogah, ogah. Ini juga udah didorong gak? Makanya kan cuma singkong rebus. Jadi segini doang tenaga enyeng gak? Hah, kapan nyampe nyeng kalau jalannya kayak bekicot gini? Hah, terus nyeng. Iya, iya. Sambil diguas dong gak? Biar jalannya kayak kereta api cepet di mana tuh? Di Jepang. Nah, itu dia penjeng. Penjeng, Pak, ayo Pak. Unyil sudah mau berangkat nih. Nah, muncul juga Den Unyil. Iya Den, ayo Pak enyeng siap nih membantu. Eh, enyeng, 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 enyeng. Mau kemana? Aduh, 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 gimana nih? Aaaaah, aduh, enyeng. Awas kamu ya. Ini dia sumber karbohidrat berwarna ungu yang populer di Indonesia. Ubi ungu. Saking hitsnya sejak tahun 2010, ubi ungu sudah dibuat menjadi tepung loh. Biar lebih praktis. Ubi ungunya juga berasal dari perkebunan organik loh. Jadi lebih sehat. Perkebunan ini menghasilkan ubi ungu jenis kumara. Yang dikenal punya kandungan serat, karbohidrat, dan antioksidan yang tinggi. Campur dulu tanannya dengan pupuk organik. Sekarang tancapkan bibit daun yang sudah berumur 2 bulan. Dari masa tanam sampai panen, butuh waktu kurang lebih 4 bulan. Selama 4 bulan, tanaman akan dirawat dengan cara organik. Tanpa kestisida kimia sedikit pun. Makanya ubi ungu yang dihasilkan adalah produk organik. Jauh lebih sehat pastinya. Nah, sudah ada ubi ungu siap panen nih. Ayo, cangkul terus. Wah, umbinya ngumpet di dalam tanah tuh. Sip, angkat. Lalu kumpulkan. Ubi ungunya siap kita kirim ke pabrik deh. Oke deh, kita sudah sampai di pabrik nih. Puluhan kilogram ubi ungu hasil panen sudah dicuci bersih nih. Setelah itu siap kita potong. Gunakan mesin potong khusus ini agar hasilnya tipis dan rata seperti ini. Kalau manual, gak mungkin bisa serapi ini deh. Satu kilogram ubi ungu bisa selesai hanya dalam waktu satu menit saja. Wah, cepat banget kan? Eh, eh, kok ubinya gak dikupas dulu ya? Eh, jangan salah. Ternyata di dalam lapisan bawah kulit ubi ungu banyak mengandung antioksidan loh. Jadi kalau dikupas, hilang dong kandungan antioksidannya. Antioksidan alias anti-polusi sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Lanjut pandang potongan ubi ungunya. Gunakan oven bersuhu 60 derajat celcius. Sama dengan suhu penjemuran di bawah sinar matahari loh. Agar nutrisi dalam ubi ungu tidak hilang. Tadaa, ini dia hasil potongan ubi yang sudah mengering. Kadar airnya sudah menyusut sebanyak 80 persen. Jadi siap kita giling. Siur, siur, gak pake lama deh. Langsung berubah menjadi tepung ubi ungu tuh. Dalam satu hari mesin giling ini bisa menghasilkan puluhan kilogram tepung ubi ungu. Nah, biar hasilnya makin halus, ayak hasil gilingan yuk. Butiran yang masih kasar akan tertinggal di alat ayak ini. Jadi hanya tepung super halus saja yang bisa lolos. Bahkan tingkat kehalusannya hampir sama dengan bubur susu loh. Tahap kemas sudah menanti. Timbang sebanyak 250 gram tepung ubi ungu dalam setiap kemasan. Setelah itu masukkan ke mesin vakum untuk menyedot udara dalam kemasan. Hasilnya jadi kedap udara. Tepung ubi ungu pun jadi lebih tahan lama. Terima kasih telah menonton!